Al-Fatihah Suji dan syukur malah kita panjatkan ke Allah yang maha gofur Alhamdulillah kita pada hari ini diberi umur Dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sehat dan kuat Salawat betah salam Semoga dicuralimpahkan kepada Habibana wa nabiyana Nabi Muhammad s.a.w Tidak lupa kepada para sahabatnya Kepada tabi'in tabiatnya Sampai kepada kita sebagai makhluk yang paling terakhir Semoga nanti kita diaku sebagai umatnya Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Yang kami hormati rekan-rekan guru PAI Sekecamatan Garut Kota Dan ananda-anandaku sekalian Sekecamatan Garut Kota Apakah puasanya masih kuat? Kita sudah menginjak kepada puasa yang kelima Semoga pada pelaksanaan puasa kali ini Kita mendapatkan pahala Kita mendapatkan berkah Kita mendapatkan kekuatan yang begitu dahsa Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Anandaku sekalian Pada pertemuan kali ini Ijinkan Bapak akan membahas Tentang yaitu Bagaimana hukum melaksanakan puasa Di bulan Ramadan Sebagaimana telah kita ketahui Bahwa puasa itu Termasuk atau salah satu Rukun Islam yang keempat Ananda pun sudah tahu Bahwa semua rukun Islam itu ada lima Satu sahadat Dua sholat Tiga jakat Empat puasa Lima ibadah haji Bagi yang mampu Berarti Rukun Islam Yang keempat itu Adalah puasa Sebetulnya Kalau kita melihat Bahwa puasa itu Menurut bahasa Arab Ada yang Saum Ada yang disebut Siam Kita sudah mengetahui Dari Bapak dan Ibu guru sebelumnya Bahwa di dalam bahasa Arab Kata puasa itu Ada yang Saum Ada yang siap Di dalam Al-Quran Kata saum itu Atau kata saum itu Diutarakan Atau difirmankan oleh Allah Cuman satu kali Tapi Kata siap Di dalam Al-Quran Itu di ucapkan Atau diutarakan Ada Sembilan Ayat Di dalam Al-Quran Di antaranya Kata siap itu Firman Allah Di dalam Al-Quran juga Ada Dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Sebagaimana Ananda sudah tahu Dan oleh Bapak dan Ibu gurunya Sering Diutarakan Bagaimana firman Allah Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikumussiyam Kama Kutiba alalladhina minqoblikum La'allakum attakun Yang artinya Ya ayyuhalladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Kutiba alaikumussiyam Kutiba sudah diwajibkan Alaikum kepada kamu sekalian Asyam Yaitu berpuasa Kama kutiba alalladhina minqoblikum Seperti telah diwajibkan Kepada orang-orang Yang sebelum kamu La'allakum attakun Supaya kamu bertakwa Dari firman Allah tersebut Sudah jelas Bahwa berpuasa itu adalah Hukumnya apa? Wajib Tadi ada kata Kutiba Artinya wajib Tapi siam disini Yang menandakan adalah Siamnya yaitu puasa Puasa kapan? Puasa Ramadan Jadi kesimpulan Dari ayat tersebut Menyatakan Bahwa Hukum melaksanakan Puasa di bulan Ramadan Hukumnya adalah wajib Andaku anak-anakku sekalian Yang Bapak cintai Kenapa Puasa Ramadan itu Diwajibkan? Lihat di dalam surah Al-Baqarah Ayat 183 Yang terakhir yaitu La'allakum tatakun Supaya kamu sekalian bertakwa Jadi Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan Insya Allah Kita akan menjadi orang yang bertakwa Orang yang bertakwa itu Adalah Orang yang selalu Menjalankan Apa yang diperintahkan Oleh Allah Dan selalu menjauhi Apa yang dilarang oleh Allah Jadi Anandaku sekalian Sekali lagi Kesimpulan Dari pertemuan kali ini Adalah Bagaimana Hukum Menjalankan Ibadah puasa Di bulan Ramadan Yaitu Hukumnya Adalah Wajib Terima kasih Semoga Mendapatkan Ilmu yang lebih Bermanfaat Dan mohon maaf Dari Bapak Apabila ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih